Bapak Grace, waktu Anda bekerja di KBRI Australia, tiba-tiba Anda dipanggil, dinyatakan bahwa mulai hari ini Anda tidak usah bekerja, tanpa keterangan, artinya Anda dipecat. Apa yang terjadi? Kenapa Anda dipecat? Terus terang saat itu saya tidak tahu apa-apa, kenapa saya dipecat. Baru, sesudah sekian puluh tahun saya ada di Jakarta, baru dikasih tahu kenapa dulu itu dipecat, oleh karena dianggap saya ini kawin sama orang Dominis. Jadi gara-gara Anda menikahkan gadis Vietnam. Tidak tahu, dulu memang gadis gitu. Kapan Anda pertama kali bertemu dengan gadis Vietnam itu? Di sini adalah kebetulan dari pepatah Indonesia yang berbunyi asam di gunung garam, di laut, bertemu di belakang. Sebab pada waktu saya pergi dari Jakarta, dulu kan melindari komunis. Jadi Mami juga tidak mau pulang karena takut negerinya sedang dikasih komunis. Pertemulah, soalnya di tidur, tapi sampai mempernemukan, ya sejarahnya hal itu begitu. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita lihat bagaimana kisah Chris Piantoro dan perjalanan hidup keluarganya. Pertemulah, soalnya di sini adalah Jibur Jakarta Timur, Chris Piantoro tinggal. Saat ini Chris bersama sang istri yang asal Vietnam, Mariam Nguyen Gendong. Dikadungan dua orang anak dan lima orang cucu. Bergerak-bergerak bersama sang istri yang memasuki yang 46 tahun, mereka jalani dengan sukacita. Nama saya asli Mariam Nguyen Gendong, saya asli dari Vietnam. Tapi saya sejak tahun 1966 ikut bapak, saya sudah kawin, kami kawin di Sydney, Australia. Saya langsung jadi WNI, jadi Istanbul ini kami sudah masuk 46 tahun. WNI yang di, nah selama ini saya happy. Bersama-sama keluarga pulau lah, Chris melalui masa-masa suite. Di mata sang anak, Chris dipandang sebagai figur ayat yang tegas dan pantang menyerah. Bapak itu yang pasti, kalau kita bicara sosoknya, itu beliau sosok yang pantang menyerah. Bagi kita bicara, semangat itu luar biasa sekali. Dari kecil saya tidak pernah melihat bapak itu menangis atau melalui. Tapi yang paling sangat nyata sekali sebenarnya soal disiplin. Yang sangat-sangat tetap sekali. Saat ini Chris terus berjuang melawan penyakit gagal ginjal yang telah diteritanya selama 39 tahun. Dipantu dengan sang istri, ia menjalani terapi poritonol dialisis mandiri berkesinahungan. Setiap beberapa jam sekali Chris harus mengganti cairan dialisa. Malu sebuah selang kecil atau kategor yang terpasang pada bimbing perutnya inilah, terapi dilakukan dengan cermat. Dalam keadaan saya sakit dini makin hari makin indah. Tapi enggak itu. Jadi, dengan uang yang berkeluhnya masa muda itu, aku harus sangat berhati-hati. Oleh karena yang namanya keselaran itu tidak akan berlaku lagi. Akan berkini lagi. Tapi kalau yang bukan berdekat. Itu tadi sedikit perjalanan kehidupan Pak Chris dan keluarga. Saatnya kita bertanya untuk mencari kebenaran. Karena itu saya undang Ibu Kim untuk naik kata tanggung. Terima kasih banyak Ibu Kim. Silahkan, Ibu Kim. Oh, aku kecil. Iya. Ini pertanyaan pertama yang harus saya tanyakan. Mengapa Anda dulu mau kahwin sama Pak Chris? Belum pernah ditabungin Jepang. Pertanyaannya enggak enak benar sih. Ya, masih belum kahwin ya. Masih-masih kebucangan. Dia juga handsome. Sebelum menikah dengan Pak Chris, apakah Anda tahu di Indonesia Pak Chris ini seorang artis? Enggak, Pak. Sama sekali. Kalau waktu itu Anda tahu Pak Chris seorang artis, apakah Anda mau menikah dengan Pak Chris? Enggak. Kenapa kalau tahu Pak Chris dulu artis, Anda enggak mau kahwin? Takut. Takut. Karena ya artis seri ganti. Ganti istri. Saya siapa orang. Ya, dong. Ratu bertemu dengan Pak Chris. Apa yang menurut Anda paling menarik dari Pak Chris? Enggak ada ya? Ada. Oh, ada. Ada. Justru, ya waktu itu saya. Waktu saya masih mahasiswa di sana, antara banyak temennya harus sama negara saya juga. Tapi saya tertarik, karena Mas Chris orang sedihana dan jujur. Tidak ada uang, Pak. Tidak ada uang, Pak. Tidak pernah undang makan. Tidak pernah undang makan di luar. Tidak pernah undang makan. Waktu bicara bukan. Bukankah. Karena umumnya itu tidak cukup. Tidak pernah undang makan. makan dan mampung tuh ya habis semua yang paling bahagia tiga perempuan ini saat sudah selesai tertawa mereka apa sih jadi rupanya anda juga menikmati Pak Chris ceritakan bagaimana anda karena istri orang Vietnam belum bisa bahasa Indonesia anda sering mempermainkan istri anda dia yang suka mainin dengan anaknya coba cerita mengenai istri anda mau buka celana di depan tamu ketika udara panas jadi waktu itu kami tinggal di kudang buruh masih baru memulai hidup yang agak tertib belum ada fans aja masih belum bisa beli lalu di kamar yang kecil ruang yang kecil itu ada harisan disana terus orang-orang pada begini terus sebagainya rumah yang baik pak panas ya pak ini bukan celana ya pak kalau menuju ke jendela semua orang kan tertawa jadi tidak tahu bedanya antara celana dan jendela kalau tidak salah banyak cerita soal panas ini wah banyak tapi sekarang dia sudah berani misalnya kalau malam sebelum besok pagi ada acara pernikahan itu apa? dan jendela dan jendela dan jendela mau dibuka dan jendela dan jendela dan jendela dan jendela dan jendela dan jendela pan Chris ini menikmati kalau anda salah ngomong ya Saya mau benar dan bilang salah Nah, waktu mau menikah itu Orang tua Anda tidak setuju ya? Iya, Bapak saya Kenapa tidak setuju? Karena di sana Bapak sudah codoh sama orang lain Kapan persisnya akhirnya orang tua Anda setuju? Bermantukan Kristian Toro Dari pihak Ibu sama kakak Pembohon setuju tahu saya mau kawin Tapi Bapak saya tidak sampai kami dapat anak pertama Berarti apa yang paling Anda kagumi dari istri Anda? Ya ini Penyerahannya dan memberikan Memberikan cinta kasih kepada keluarga ini itu total Tidak pernah minta apapun juga Bagaimana Anda membuat perkahwinan ini bisa tahan sampai 46 tahun? Apa rahasia Anda? Salah satu harus mengalah Apalagi masjid orangnya itu Panas sekali kalau Maksudnya omongnya Cepat dan keras Yuk kita harus mengalah Iya, iya Walaupun kita enggak bisa lah Betul? Kalau kita menanggap apa? Rahasia dari perkaraan Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa Kita mengatakan Iya di depan penghulu Di depan pastor Di depan ini Ini bukan janji kepada petugas Tetapi itu suatu komitmen Baik kita berikan representer Chris Biandoro Dan Chris Kim Jadi Pak Chris Atas jasa pengabdian sumbangsi Anda Pada bangsa Indonesia Dengan semua prestasi Anda Hari ini Teman-teman dari KB Pharma Ingin memberikan apresiasi Silahkan Ibu Hira Nah ini ada Ibu Hira Wati Silahkan Ibu Mau menyampaikan langsung ke Pak Chris Iya Pak Chris Kami menghormati Semangatnya Pak Chris Dan semoga kita mengenal Ini Pak Chris tetap Menyemangati bangsa Indonesia Berdekat 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 Apa isi dari akhmat ini Ibu Hira Wati CAPD Apa manfaatnya surat ini bagi Pak Chris Nah ini untuk nanti bisa ambil ekstradialnya di kantor kami Iya Terima kasih Jadi apresiasi ini berlaku untuk jangka waktu berapa lama? Selamanya Supaya tetap semangat Selamanya Jangan lupa Majalah TPN terbaru sudah terbit Dan kali ini saya akan bagikan juga untuk Anda Sebaiknya semua yang ada di studio ini Membaca langsung kisah Jenaka Dari pengalaman Pak Chris sebagai pasien Penyakit mijel Dalam sebuah buku Chris Biantaro Belum selesai Saya akan bagikan satu-satunya untuk Anda Dan sesuai tradisi PKMD Hari ini juga saya akan memberikan sebuah karikatur Untuk Chris Biantaro Belum boleh lihat dulu Jadi kita lihat Kita nikmati dulu Dengan gayanya Gondong Opo Salah Iya Silahkan Anda boleh lihat sekarang Wow Dan Iya Di akhir acara ini Seorang sahabat Seorang yang dekat Dan Merasa pernah berguru Pada seorang Chris Biantaro Ingin menyembahkan Sebuah lagu Siapa dia? Lebih baik kita sambut Sang sahabat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!